Halo teman-teman, saya hari ini mau mengajak kalian untuk home tour melihat sebuah rumah di kawasan Yin dan Intan Timur. Jadi rumah ini memiliki luas tanah 9x15 dengan luas bangunannya 3 lantai. Kita coba lihat ya bagaimana layoutnya, di area karbodenya ini muat untuk satu mobil. Kita masuk melalui pintu yang samping ini dulu ya. Jadi ini bagian dalamnya seperti ini, di sebelah kanan ini ada tangga untuk menuju ke lantai duanya. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu, sebenarnya ini adalah area kamar mandi tetapi oleh pemilik dijadikan tempat untuk gudang. Kalau mau dijadikan kamar mandi masih bisa itu teman-teman. Ini adalah akses yang dari samping tadi, ini menuju ke area dapurnya. Kita coba lihat ya. Pintu akses ke arah dapur ini terkunci, jadi kita lewat dalam aja ya teman-teman. Jadi lokasi Nyangin dan Intan Timur ini, bagi teman-teman yang belum tahu, lokasinya tidak jauh dari Ramsey Hospital atau HCOS yang biasa kita kenal. Ini adalah pintu utamanya tapi tadi terkunci, makanya kita lewat samping. Ini adalah area ruang keluarga yang sekaligus untuk ruang tamu. Kita lihat di sebelah kiri ini adalah area kamar tidur yang di lantai 1. Dan tepat di sebelahnya ini adalah area ruang makan. Jadi ini luas banget. Di sini adalah area untuk meja makan sekaligus menyambung dengan area dapurnya. Cakep banget kan? Yuk, kita segera naik ke lantai 2-nya. Di area anak tangga ini ada ruangan tersembunyi, teman-teman. Jadi di sebelah kanan ini ada tempat untuk ruangan yang oleh pemilih biasanya dijadikan untuk area ruang doa. Jadi kalian punya tempat yang private, teman-teman. Kita lanjutkan ke atas ya. Anak tangganya ini juga nyaman, tidak terlalu tinggi. Di lantai 2 ini terdapat 2 master bedroom, nanti kita akan lihat. Kita belok dulu ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ini adalah area ruang keluarga di lantai 2, tetapi sedang tidak difungsikan dan dipakai untuk menyimpan barang. Di sini ada pintu akses untuk menuju ke area balkon. Balkonnya menurut saya ini berukuran cukup luas, jadi nyaman banget. Bisa dijadikan untuk teras atas nih, teman-teman. Ngobrol santai di atas ini nyaman banget. Kita masuk lagi ke dalam. Ini adalah area ruang keluarga lantai 2, tapi sedang tidak digunakan. Kita belok dulu ke kiri, teman-teman. Kita lihat master bedroom yang di lantai 2 ini. Jadi ini ukurannya luas dengan jendela yang lebar seperti itu. Tampak nyaman kan dengan pencapaian yang baik. Di sini ada kamar mandi dalamnya. Gimana menurut teman-teman untuk rumah yang ada dingin dan intan timur ini? Segera aja kontak di nomor yang tertera. Kita akan mengantarkan kalian viewing secara langsung. Ini adalah master bedroom yang kedua. Ukurannya juga luas. Dan juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Jadi semua kamar tidur yang di lantai 2 ini dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Oke banget kan? Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Kita akan lihat ke lantai 3-nya. Ini ada tempat untuk area servicenya. Ada tangga menu juga ke atas. Dari atas ini kita juga bisa melihat ke arah bawah. Ke arah area ruang makan. Oke. Area lantai 3 ini pada dasarnya berfungsi untuk area servis. Yang mana digunakan untuk tempat mencuci sekaligus untuk menjemur. Juga ada tempat untuk asisten rumah tangga. Di sisi sebelah kiri ini ditambahkan angin-angin seperti ini. Ditutup menggunakan kasa nyamuk. Sehingga sirkulasi udaranya bisa mengalir dengan baik ke dalam rumah. Ini adalah kamar mandi untuk asisten rumah tangganya. Dan tepat di sebelah kanan ini adalah kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Di bagian dalam ini ada ruangan yang bisa dijadikan untuk tempat berkumpul. Bisa dibilang ada multi-function room. Keren banget kan? Di sebelah kiri ini juga ada dua kamar tidur. Di sebelah kiri ini dan juga di sisi sebaliknya di arah sebelah kanan. Bisa difungsikan untuk gudang ataupun tempat tidur tamu. Oke. Yuk segera aja DM. Supaya kalian bisa melihatnya secara langsung ke lokasi ya teman-teman. See you. Sub indo by broth3rmax